Ya, peralihan kepemimpinan Kops Bayangkara ditandai dengan penyerahan tongkat komando Kapolri serta bendera Panji Tri Brata dari Badrodin kepada Tito. Sebelum penyerahan, tongkat komando Kapolri diawali dengan pembacaan surat keputusan Presiden tentang pemberhentian Jenderal Badrodin Haiti sebagai Kapolri. Ya, serat terima jabatan Kapolri dilaksanakan di STIK atau PTIK Kebayiran Baru, Jakarta Selatan, Kamis pagi. Sertijab dihadiri sejumlah pejabat tinggi negara diantaranya Menkopol Hukam Luhut Bin Sar Panjaitan, Panglima TNI Jenderal Gatot Nurmantio, hingga Wakil Gubernur DKI Jakarta Jarad Saiful Hidayat. Sebelumnya Rabu siang, Tito dilantik Presiden Joko Widodo di Istana Negara untuk menghentikan Jenderal Badrodin Haiti yang memasuki masa PNC.